Smart Sound Aku kini tahu hantu yang melegenda di Toraja. Terdapat banyak definisi untuk mengartikan hantu. Hantu yang sering kita dengar secara umum adalah roh yang berada di sekitar kita yang telah meninggalkan jasadnya karena telah meninggal. Ada dua jenis hantu di sekitar kita, yaitu hantu yang jahat dan yang baik. Banyak orang mempercayai keberadaan hantu di muka bumi ini, walaupun sedikit saja yang pernah melihatnya. Hantu yang sering dijumpai di Indonesia yaitu hantu kuntilanak dan pocong. Namun, terdapat beberapa macam hantu yang dapat kita jumpai di beberapa suku di Indonesia, seperti yang dikutip dari jalanalaki.blogspot.com. Ada hantu yang paling terkenal di tanah Toraja. Hantu ini adalah Batitong. Bila Anda berjalan-jalan di Toraja, Anda mungkin akan mendengar kalimat Toroko-toroko nakandeko Batitong. Kalimat ini memiliki arti yaitu jika kamu tertinggal jauh di belakang, memperlambat jalan kamu nanti, kamu akan dimakan hantu. Menurut para tetua di sana, hantu ini adalah roh jahat yang berasal dari perempuan yang telah meninggal saat bersalin dan menggunakan manusia untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Manusia yang dirasukinya memiliki ciri-ciri pada dahi, kepala atau tangannya terdapat semacam lampu. Hantu ini beraksi pada siang dan malam hari. Hantu ini sering dijumpai di tempat berair seperti sawah, selokan, sungai, dan rawa-rawa. Korban dari hantu ini biasanya ibu-ibu yang sedang hamil dan kerbau. Untuk mengusirnya, orang suku Toraja menggunakan kayu pohon jarak atau kayu palan. Bahasa Toraja untuk kayu jarak. Dan hantu itu pun akan mati. Ada juga yang menggunakan tikar. Tikar ini digelar di perbatasan kampung dan di atasnya terdapat manikata. Perhiasan dari Toraja. Jika mereka berhasil membunuhnya, mereka akan mengadakan acara persembahan yang sering disebut Mah Manuk Talu. Untuk mengusir setan ini, orang sana juga menggunakan bambu dan menaruhnya di pintu masuk kampung. Bambu ini berisi daun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Toraja.